Torik kecanduan dengan tren mantan Fuji Utami yang sukses diviralkan baru-baru ini, pasalnya Torik turut jadi ikutan tren Fuji yang lagi viral tersebut, seperti yang kita ketahui baru-baru ini Fuji berhasil ciptakan tren terbarunya saat berada di jalan tol hingga jadi ikutan tren di sosmed. Tak hayal Fuji Utami atau lebih dikenal sebagai uti tersebut berhasil viralkan berbagai tren sehingga heboh di sosmed, selain itu nama selebgram Fujianti Utami alias Fuji terus mendapatkan sorotan di sosial media dari para netizen. Yang terbaru, ketika Fuji melakukan siaran langsung di TikTok kembali disorot dan ramai menjadi pembahasan. Dalam siaran langsung itu, Fuji ditemani Tania, berbincang dengan pria bernama Jodi. Pembahasannya tentu terkait Fuji, yang ditanya mengenai kriteria cowok yang nantinya akan menjadi pasangannya. Cuplikan obrolan Fuji bersama teman-temannya kemudian hadir di akun TikTok H44P4, Sabtu, 6 April 2024. Fuji, aku mau tanya, tapi jawab jujur. Tipe cowok kamu? Tanya Jodi bukan Fuji yang langsung menjawab pertanyaan tersebut, melainkan Tania lah yang belak-belakan mengatakan tipe cowok dari sang selebgram ini. Pokoknya yang bisa bikin ketawa, kata Tania. Mendengar jawaban dari Tania, Fuji lantas mengiakan hal tersebut dan menambahkan bukan hanya sekadar lucu yang menjadi kriteria. Salah satu yang menjadi pertimbangan Fuji adalah postur tubuh. Dan ia berharap memiliki pacar yang tingginya tidak terlalu jauh dengan dirinya. Aku tuh gak ada spesifik. Aku suka yang agak tinggi, karena aku pendek. Jadi kalau yang tinggi, nanti jomplang ya, ungkap Fuji. Selain itu, yang menarik dari kriteria Fuji adalah sosok pacarnya yang mirip janji para caleg. Jujur, amanah, tepati janji. Kayak caleg-caleg gitu, jawab Fuji sambul bercanda. Seperti yang kita ketahui nama selebgram Fuji anti-utami alias Fuji terus mendapatkan sorotan di sosial media dari para netizen. Terbaru, ketika Fuji melakukan siaran langsung di TikTok kembali disorot dan ramai menjadi pembahasan. Dalam siaran langsung itu, Fuji ditemani Tania, berbincang dengan pria bernama Jodi. Pembahasannya tentu terkait Fuji, yang ditanya mengenai kriteria cowok yang nantinya akan menjadi pasangannya. Cuplikan obrolan Fuji bersama teman-temannya kemudian hadir di akun TikTok H44P4, Sabtu, 6 April 2024. Fuji, aku mau tanya, tapi jawab jujur. Tipe cowok kamu? Tanya Jodi. Bukan Fuji yang langsung menjawab pertanyaan tersebut. Melainkan Tania lah yang belak-belakan mengatakan tipe cowok dari sang selebgram ini. Pokoknya yang bisa bikin ketawa, kata Tania. Mendengar jawaban dari Tania, Fuji lantas mengiakan hal tersebut dan menambahkan bukan hanya sekadar lucu yang menjadi kriteria. Salah satu yang menjadi pertimbangan Fuji adalah postur tubuh. Dan ia berharap memiliki pacar yang tingginya tidak terlalu jauh dengan dirinya. Aku tuh gak ada spesifik. Aku suka yang agak tinggi, karena aku pendek. Jadi kalau yang tinggi, nanti jomplang ya, ungkap Fuji. Selain itu, yang menarik dari kriteria Fuji adalah sosok pacarnya. Yang mirip janji para caleg. Jujur, amanah, tepati janji. Kayak caleg-caleg gitu, jawab Fuji sambil bercanda. Selain itu dalam momen yang penuh makna seperti lebaran, penampilan menjadi hal yang tak terpisahkan. Bagi remaja, menemukan inspirasi busana yang sesuai dengan selera dan tren saat ini bisa menjadi tantangan. Namun, jangan khawatir, kami hadir dengan solusi, inspirasi model baju lebaran ala Fuji-an yang menggabungkan kesan elegan dan trendy. Fuji-an, seorang ikon fashion yang dikenal dengan gaya anggun dan uniknya. Memberikan inspirasi yang luar biasa untuk mempercantik penampilan lebaran kamu. Terima kasih telah menonton!